Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman penyikta Trikona Nusantara pagi ini kami akan melakukan kegiatan pemindahan atau penyapihan untuk hasil pecah koloni Trikona Torasika yang sudah kami lakukan sekitar 4 hari kemarin jadi 4 hari yang lalu ini kami harus melakukan pemindahan atau penyapihan karena kalau kita tempel terus begini agak sulit jadi agak sulit untuk mengelola selanjutnya misalnya pasang topeng dan lainnya ini agak sulit pengalaman kami kalau yang sudah-sudah itu hanya menggeser jadi menggeser lok yang sudah ada itu ke tempat yang lain itu memindah itu saja harus pakai cara teman-teman jadi kalau kita pindah begitu saja nanti semua koloni itu kembali ke tempat semula dan dia biasanya akan panik di situ dia panik misalnya kita geser sekitar 4 meter gitu saja dia sudah panik dan itu bisa berakibat dia stres selalu dia kabur nah tekniknya teknik yang kami lakukan yaitu dengan cara menggeser jadi kalau jaraknya jauh kita menggeser misalkan 10 meter kita bisa geser 2 meter dulu 2 meter dulu 2 meter dulu ini butuh waktu jadi sampai kita yakin koloni-koloni tidak kembali ke tempat asal ini sebagai simulasi contoh ini lock atau stop yang ada di sini tapi ini yang kami lakukan hanya satu koloni ya teman-teman bukan hasil pecah ini hanya satu jadi contohnya ini kita geser kita geser agak jauh misalkan ke sebelah sini ya ini jaraknya sekitar satu meter nah terus di sini kita kasih penghalang jadi kita kasih penghalang seperti ini yang tempat awalnya terus nanti dia koloni akan biasanya masangnya agak miring ya agak miring di sini diarahkan ke untuk lock yang tempat baru nah kalau guru guru kami yang dari Purwakerta mengajari yaitu dengan cara ditutup waktu itu sudah saya praktekan jadi koloni stopnya atau locknya ditutup ditutup malamnya lalu dipindah dipindah nah waktu itu saya praktekan jaraknya sekitar 20 meter 20 meter saya kami tutup sekitar 3 hari tapi yang terjadi apa setelah dibuka dia kembali lagi ke tempat yang ini ke tempat yang lamanya jadi dia ke tempat yang lama terus akhirnya koloni itu itu stress berat dia akhirnya saya kami kasih kotak stop stop itu kami wadahin tapi sudah susah untuk mengelolahnya akhirnya metode yang kami tempuh dengan cara geser itu dengan cara lock yang lama kita pindah lalu kita tutup bekas lamanya terus digeser terus tutupnya kalau memang tutupnya ada misalkan pakai bed cover kan cukup panjang itu jadi kasih galah dipasang di depannya miring miring terus diarahkan ke arah si tempat yang baru nah itu biasanya efektif dan itu sudah kami praktekan lebih dari 4-5 kali tetapi kasus itu adalah kasus yang penggesiran teman-teman jadi hanya memindahkan tempat jadi beda dengan apa yang akan kami lakukan pagi ini yaitu memisah atau menyapai koloni hasil pecah ini ke tempat yang agak jauh di belakangnya ini sekitar 1 meteran 1 meter tapi ada di belakangnya supaya nanti bisa kita kelola dengan bisa pasang topeng dan untuk pengecekannya itu juga mudah tetapi ini kasusnya berbeda ya teman-teman karena kasus ini kalau ini kita pindah kita pindah yang terjadi apa yang terjadi dia koloni ini yang ada di anakan ini karena dia masih masih satu ini ya satu wilayah ini dianggap hanya satu kotak ini ini hanya dianggap satu stop ini teman-teman walaupun ini dua karena ini menyatu dia saat kanan ini stop besar lubangnya ada dua itu kami ada waktu itu satu stop ada dua lubang ini bisa saling tukar tukar menukar kalau nanti kita geser yang terjadi dia menganggap stop ini tidak ada dia akan kembali ke indukannya semua ini yang kelihatannya harus agak kita mengatasinya bagaimana ini untuk hal ini ini akan kami coba dengan metode yang sama tapi mungkin kalau nanti kondisinya mungkin agak sulit kami tutup kami arahkan ke sebelah sini nanti dengan si piper yang ada di bawah ini nanti kita lihat tapi kalau nanti tidak berhasil mau tidak mau terpaksa kita tutup dulu untuk sementara corong ini dengan tisu ini kita kita lakukan saja teman-teman untuk kita kegiatannya seperti apa nanti kita amatin sampai nanti si koloni itu mau masuk ke sana tapi kelihatannya harus digeser dulu pertama geser ke samping dulu ya ini kesamping disini kita geser kesini dulu terus setelah nanti kira-kira dia sudah adaptasi baru kita geser ke belakang itu tekniknya jadi ada dua langkah yang harus kita tempuh untuk penyapian yang saat ini ini penampakannya ya ini sudah dia sudah cukup bagus untuk keaktifannya baik untuk yang lock window maupun yang akan sekarang kita akan geser kita tempatkan yang semestinya di belakang sana tapi dengan cara dua kali langkah yaitu yang pertama geser ke sebelah nya dulu setelah nanti kita usahakan lurus dengan yang akan kita taruh setelah nanti adaptasi apakah nanti bisa cepat atau agak lama berarti nanti sore baru kita geser ini jadi kita akan geser dulu ini kita lepas lalu nanti kita tidak bisa tutup langsung tetapi tetap harus ditutup pakai ini pakai si piper sebab kalau kita tutup langsung aroma yang ada disini itu tetap dia akan kejar akhirnya nanti akan terjadi penumpukan di pintu yang tertutup itu nah itu dia akan menjadi stres berat jadi tekniknya kita tutup untuk mengarahkan ke posisi si anakan disini baik kita mulai ya untuk proses penyapihan si anakan dari indukannya si torasika ini kita sudah lakukan penggeseran ya teman-teman dari tempat yang indukannya lalu kita lakukan penutupan seperti yang kelihatan seperti itu jadi ini untuk penampakannya saya tampilkan dulu ya kalau misalkan tidak kita tutup apa yang terjadi nanti teman-teman bisa lihat yang terjadi semua pekerja dia hampir masuk ke tempat indukannya ada sih sebagian yang pindah ke tempat anakan tapi probabilitasnya kecil metodenya untuk supaya pekerja yang di anakan ini banyak caranya kita tutup dengan tisu kita tutup dengan tisu sampai nanti banyak pekerja-pekerja ini masuk ke tempat si anakan oke ya kita praktekan seperti teman-teman bisa saksikan kalau kita menutup langsung di tisu yang terjadi dia semua akan bergerumun ada di di tempat corong yang terduduk supaya efektif dia langsung masuk ke tempat si setup anakan caranya kita arahkan dengan bisa dengan berbagai macam cara bisa dengan bed cover atau penutup penutup yang lain kali ini kami praktekan dengan cara menutup dengan menggunakan paper dan mengarahkan ke arah anakan itu tisu sudah kami buka ya teman-teman dan dia si koloni-koloni keluar dari lok indukan keluar tetapi mulai adaptasi dengan kembalinya lewat di atas penghalang jadi penghalangnya kurang tinggi lagi akhirnya seperti itu teknik untuk memindahkan koloni pada jarak yang dekat untuk yang dengan teknik pencah koloni ini baru kali ini kami melakukan dengan teknik geser karena ada indukan dan terlalu teknik geser dan teknik tutup untuk corongnya tapi terus berikutnya dibuka lagi dia biar keluar yang ada di dalam nah itu juga dilakukan tidak sembarang waktu ya teman-teman jadi waktunya kita cari saat koloni itu aktivitasnya paling puncak yaitu sekitar jam kalau terang karena ini kebetulan menghadap matahari sekitar jam 7 jam 8 sampai jam 10 lah maksimum itu kondisi koloni paling puncak mencari nekstar pollen dan resin nanti tempat tindukan sudah dibuka cuma masih ada penghalang tapi sebagian sudah mulai adaptasi masuk yang sebagian besar masuk ke anakan nanti kalau sudah mulai tidak begitu beramburannya banyak atau dianakan ini sudah cukup banyak yang aktif baru kita geser ke belakang penghalangnya sudah kita dekatkan sekali dengan lock indukan jadi hampir dia sudah tidak bisa mendetek aroma maupun secara GPS masih tapi dia tidak ada corong jadi dia mencari lagi corong anakannya kita tunggu lagi sekitar 5 menit sampai 10 menit ini sekitar 5 menit sampai 10 menit teman-teman untuk penampakan turasi keanakan yang di tempat barunya setengahnya di asuh yaitu dengan cara tetap kondisinya ditutup indukannya hanya saja tidak full jadi hanya satu sisi sebelah sini saja yang dekat dengan anakan itu yang ditutup nampakan terakhir teman-teman untuk penyapihan anakan turasi dari indukannya dengan masih posisi tertutup ini sudah kelihatannya anakannya sudah mulai stabil dan untuk pekerjanya juga sudah mulai banyak akhirnya kita kurangi penutupannya disini kasihan indukannya jadi ini kita mulai kurangin kita lepas ini sekarang penampakannya seperti ini kita amatin mudah-mudahan dia sudah bisa terbagi dua untuk anakan sama indukannya sekian kegiatan kami kami ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima terima kasih